PSDM juga mempunyai fasilitas yang lengkap, sarana lengkap yang pastinya juga buat para operator ini sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang telah diberikan oleh para pengajar. Mulai dari teori, praktik, dan bagaimana cara mengoperasikan dan memelihara file test dengan baik dan benar. Demikian hasil review kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wacana dan wawasan buat kalian semua. And see you next time! Para pengajar, mulai dari teori, praktik, dan bagaimana cara mengoperasikan dan memelihara file test dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton! Halo, halo, ketemu lagi dengan AE. Bang Trik disini. Edisi kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang kebersihan yuk. Di dalam aktivitas kesarian di lingkungan pembangkit listrik nih yang ada di Indonesia, sudah pastinya pekerjaannya harus bisa menjaga kebersihan agar terbebas dari bakteri dan virus-virus. Dan apalagi sekarang pemerintah sedang bersatu padu melawan virus yang pastinya orang sudah pada kenal. Yup, benar banget, virus corona. Yuk kita dukung pemerintah Indonesia mulai dari diri kita sendiri yuk. Rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Semoga Indonesia segera bangkit dan bebas dari virus corona. Nah, kebetulan banget nih ada non-en. Eh abang, lagi ngapain nih? Non-en, aneh adepan tuh nih. Coba-coba, ayo mau denger nih. Ke kerangan beli cabai? Kau! Untuk helm jangan dipakai. Kau! Lu jangan melomok aja. Diklat dan sertifikasi noh di PPSDM KBK. Yay! Terima kasih telah menonton! 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 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagaan Listrikan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mereview tentang perjalanan para pengelola dan operator pembangkit listrik tenaga surya dari wilayah Timur Kalimana, Papua Barat. Dengan didukung oleh para pengajar yang profesional dan kompenten di bidangnya, PPSDM juga mempunyai fasilitas yang lengkap, sarana lengkap, yang pastinya juga buat para operator ini sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang telah diberikan oleh para pengajar. Mulai dari teori, praktik, dan bagaimana cara mengoperasikan dan memelihara file test dengan baik dan benar. Demikian hasil review kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wacana dan wawasan buat kalian semua. And see you next time! Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati tidak tahu apa kita disuruh apa mengerjakan sesuatu yang kita tidak tahu selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati I think all those factors that become our focus right now try to solve from many different angles and hopefully by having this webinar, we do have a high expectation that collaborations between government and then private sectors, research centers in universities are able to solve this kind of issues that still remain. So I'm very, very hoping right now, based on this webinar, we can have a good solution, the one that we have right now. So I think this is the good to start and hopefully we can learn a lot about what we have right now. Okay. Thank you, Paifang. Thank you very much, Prof. Blacker and Pak Silalai for having you here. It's very important for us. Thank you. Thank you. Thank you, Pak Prahoro, for the opening this webinar. And we move to the next session. Before we move to the next session, I would like to invite all the panelists, including speaker, in this webinar to take the photo, Pak. The photo. Okay. Please turn on the video camera. Please, Komite, to take the photo. 3, 2, 1, smile. Okay. Once again, please give your best smile, sir, Pak. Please thumbs up. Okay, Komite, please take the photo. 3, 2, 1, smile. Okay. Thank you. Thank you very much. For the information to all the participants, because of Pak Prahoro still have any urgent matters, We will bid to him and goodbye to him to please feel free, Pak, to leave at the first place. The first place. Thank you, Pak Prahoro, for the opening. I will stay for a quiet bit before I leave, but I like to ask permission if somewhere in the middle side leave the presentation. Because I would like to learn from Prof. Blacker first before I leave. Okay. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Next, so just inform to all participants. If you have any question during the presentation, please type them into the question box in your Q&A box in your screen. We will collect this and address them during the Q&A or discussion session. At the end of speaker presentation and at the end of webinar, as usual, we have free voucher training, gratis, for three selected participants that type the question related to this webinar topic in Q&A box. So please stay tuned until the end of webinar. Thank you. Okay. Because of a lot of participants that raise their hand, it means that we have to start the discussion or presentation in webinar. But I would like to invite Pak Aperta Ledy Alam as the moderator in this webinar. Pak Aperta, also civil servant from PPSDMKI BTKE. He is a lecturer or widya swara in the government institution. He specialized in the geothermal field. So now, without the further ado, we will turn the time over to Pak Aperta. Please, Pak Aperta, please check your voice. Hello. Okay. Anybody hear my voice? Here, Pak. Very clear. Yes, very clear, Pak. Thank you very much, Pak Aperta. Okay, Pak Aperta. Okay, Pak. The time is yours, Pak. It's yours. Okay. Thank you, Pak Aperta. As the master ceremony and this agenda about webinar here. I am so pleasure to join with Professor Andrew Breckers and Pak David Silalahi and others in the panelist here. We are joined about the topic 100% renewable energy, solar or wind with pump hydrostorage. It's some other unique topic here. We talk about the hydrostatic and connected to the solar and wind. Solar or wind here as the renewable energy, how can be implemented in Indonesia. But we'll see what the content of the material in the webinar. Before we start, we have a survey from the committee here. Maybe we can fill the survey before. Okay. Please share the committee. Share the survey. Okay. We have one, two, three, four, five. Five. Five questions. And please fill the answer that you like from the survey. About one or two minutes. Gone. Okay. 30 seconds more. Okay. 30 seconds more. Oke, saya pikir sudah cukup. Mungkin komite akan menunjukkan kesulitan survei. Oke. Pertanyaan pertama, ada lebih dari 50 persen yang menjawab benar. Do I mean correct about the EBT mixing energy in Indonesia reached about 11.4%. And question number two, Indonesia has much, much solar potential. Yeah. We are 100% agree. And about using the pump hydrostatic from can be optimalized in Indonesia almost 100% agree and the second the fourth this is about the targeting about the EBT mixing renewable energy in Indonesia can reach about 23% yeah still more than 50% agree and the last question about using the 100% from renewable energy yeah this is the optimistic answer yeah about 79 76% agree about optimalized from the renewable energy okay thank you everyone for involved in this survey before we continue the the presentation about the webinar we have two panelists here that will be presented the presentation about the webinar first from professor andrew blackers i will read the cv andrew blacker is the professor of the engineering at the australian national university he was a humble fellow and he and has held australian research council qe ti and senior research fellowship he is a fellow of the academy of technological science and engineering the institute of energy and the institute of the physics he is a public policy fellow at the nu anu and australian national national university he is a published approximately 300 papers and patent and he research interests are in the areas of the photovoltaic and solar energy system including thin film silicon solar cell technology concentrator solar cell tandem solar cell and pv component and system so this is about professor andro blacker and the second will be present the presentation about pak david silalahi one of our family in the energy and resources mineral ministry will be one of the kandidat doctoral in the australian national university pak david silalahi will be continuing presentation after professor andro blackers we will continue in the next session we welcome pak professor andro blackers to present the presentation please pak andro blackers time is yours and the next thank you so david will upload the presentation so i'm going to talk about energy in indonesia and mostly about solar energy in indonesia next slide the first point to make is that solar and wind have won the energy race so in 2020 three quarters of global net new generation capacity was solar and wind so all of the other renewables and all of the coal and gas and nuclear fitted into the remaining one quarter so so really solar and wind have won the energy race that's where the world is going very fast next slide three quarters of all the people in the world live in the sunbelt so this is plus or minus 35 degrees of latitude it includes all of Africa all of Indonesia and Southeast Asia and India and the Middle East virtually all of Central and South America Australia and it's only about 1 billion people in North Northern America Europe and Northeast Asia who live in cold climates all the rest of us live in sunny places where the sun shines all year round and there are no cold winters this is where most of the growth in population and energy demand and greenhouse emissions is occurring so the most important solution defined to climate change and to energy supply is a solution that works for three quarters of the global population that's the solution that works for Indonesia and Australia and many other countries next slide so this graph shows the speed of renewable energy deployment per person for a bunch of countries so this is in watts per person per year red is solar PV green is wind blue is hydro and you can see that Netherlands Australia and Norway are deploying solar and wind considerably faster than in other countries at about 10 times the global average and three to five times faster than in China or the USA or Japan or Europe so when you look for what is happening what will happen in the future when you look for solutions to balancing high levels of variable solar and wind you look to countries that are installing solar and wind very quickly and really that's Australia because Australia is physically isolated from all other countries we have no connection to another country unlike all of northern Europe the only other comparable country is in fact Vietnam which also has a weak connection to its neighbours so Australia Vietnam these are countries where you look to to see what might happen in the near future in Australia 99% of all new generation capacity is solar and wind nobody is building new coal or oil or gas or nuclear or hydro in Australia it's solar and wind and almost nothing else and it's been like that for about five years now and I can't see that changing because solar and wind is so cheap compared with any alternative next so David is there any way to reduce the size slightly so it all fits on the screen so in the Australian electricity market the massive influx of solar and wind is having a big effect on generation shares so what this shows is generation shares for a six month moving average going back about five years the black line is black coal green is the renewables line brown is brown coal and blue is fossil gas so green is going up and up renewables are rising and rising they're sitting at about 30% of electricity generation now will reach 50% in 2025 and 80 or 90% in 2030 if we just keep doing what we're doing right now gas is going down and down it's now around 5% and is falling out of the market and the price on the wholesale spot market is 35 US dollars per megawatt hour this is low by world standards it's a very attractive situation more renewables is lower price next slide in the state of South Australia which has a weak connection to the main Australian electricity grid it's even more dramatic so over last summer renewables at all solar and wind reached 70% it falls down to about 60 or so percent during the winter then rises again in the next summer and South Australia is on track to reach 100% solar and wind in 2025 it's there's 1.7 million people live in South Australia so it's it's not a small state and again the price is about 35 per megawatt hour and fossil gas cannot compete with solar and wind it falls and falls and falls in share next slide this graph shows the effect of the solar and wind on prices and in the wholesale spot market so the red line is the renewable energy fraction which is sitting just under 30% at the moment the blue bars are the wholesale electricity price in US dollars per megawatt hour so the price in the last year halved as the flood of new solar and wind entered the system so more solar and wind means more competition from cheap energy means lower prices you can reduce emissions and reduce prices and Australia is showing this very clearly next slide as you put large amounts of solar and wind into the system you need to worry about balancing the amount of solar and wind so it's very nice if you have both solar and wind because often they blow or shine at different times in Indonesia's case the wind resource is really quite small so Indonesia doesn't really have that option in a large scale so Indonesia would be mostly solar PV a second mechanism is to spread the solar collectors out over very large areas well Indonesia has very large areas Indonesia is 4,000 kilometres from one side to the other and this means that weather systems are very different in one place from another and this hugely reduces the amount of storage needed by Indonesia by smoothing out the local weather one cloud in Sumatra does not affect the solar in Kalimantan or in Papua the third of course is that demand management is important as Indonesia increases solar it must shift loads from night to day so charge electric vehicles during the day cool houses during the day run and make ice during the day for air conditioning and so forth finally storage is needed and this is almost certainly going to be mostly pumped hydro and batteries next slide so as I mentioned transmission is really important for Indonesia because it's such a big country it's so far from one side to the other and this hugely reduces storage needs compared with a little country where the weather is all the same in a little country like Malaysia if you have heavy cloud then it covers all of the solar panels in the whole country but that's not the case in Indonesia because it's such a big country the red bar shows the range of high voltage DC that you can buy off the shelf now so this is a 15 centimetre diameter metal cable a copper or aluminium running at about 1 million volts and traversing 3,000 kilometres which is the length of that red bar running from Jakarta all the way to Papua and carrying 12 gigawatts with only a 10% loss Indonesia has the fortunate situation of a large shallow inland sea which means that undersea cables from island to island are technically feasible using off the shelf technology so Indonesia will be able to connect one eastern Indonesia to western Indonesia and everywhere in between at moderate cost next slide so batteries will be important for short-term storage of milliseconds up to a few hours and pumped hydro will be important for overnight storage which is absolutely crucial for a solar dominated system you must be able to charge your storage during the day and run it down overnight and Indonesia has no shortage of pumped hydro opportunities most pumped hydro in the world today is on river pumped hydro so a river is dammed two dams are created closely spaced together and water can go up and down through the pipes during the sunny day the water is pumped uphill then at night the water comes back down through the turbines to recover the energy and about 80% of the energy is recovered a battery is in the range 85 to 90% so they're quite similar that means that you only lose about 20% of your energy when you put it into storage a lot of people talk about hydrogen storage well in hydrogen storage you lose three quarters of the energy which is why nobody installs hydrogen storage in the global marketplace next slide but there is a lot of pushback against damming more rivers and in fact there are 100 times more opportunities for off river pumped hydro than for on river pumped hydro this is an example of off river pumped hydro it has no connection at all to a river there are no dams on rivers two reservoirs are created with a combined area of maybe a square kilometre they are connected with a tunnel and pipe and the water goes up and down and up and down for 100 years and the head that's the height difference is typically much bigger than a river based pumped hydro system maybe three times bigger that means the cost is three times smaller and for a very small amount of water and land a large amount of storage can be created that will complement batteries so batteries for high power short term storage up to an hour or three and then pumped hydro for overnight storage to a few days next so my university my group undertook a global off-river pump hydro storage we used geographical information system technology to search the entire world on a 30 meter grid to find all of the sites in the whole world and we found millions and millions of sites hundreds of millions of sites and we used a cost model to get rid of all of them except the best 616,000 sites those 600,000 off-river sites that were the best of them have 23 million gigawatt hours of storage which is about 100 times more than needed to support a 100% global renewable energy system all outside national parks and urban areas and if you look at Indonesia on that map no surprise there are a lot of places to put off-river pump hydro in Indonesia and the only thing you have to be careful about is not put it on an active volcano next slide so all of the sites in our atlas are outside national parks and preserved areas the combined reservoir area is really small when Indonesia catches up to Australia in terms of per person energy consumption then to support 100% renewable electricity in Indonesia there will only need to be about three square meters of reservoir and water requirements will be about three litres per person per day most of it to initially fill the reservoirs the water use is much smaller than in an equivalent coal power system because there are no cooling towers in the solar pumped hydro system so Indonesia really has got it all it's got really nice solar it's got unlimited pumped hydro it's got a large area which means that the local weather can be smoothed out by wide area transmission and all of this technology is completely off the shelf in 100 gigawatt quantity if Indonesia wants to order 50 gigawatts of solar or pumped hydro or transmission then it can ring up companies and order it tomorrow and it will be built over the next few years there's nothing to invent the costs are well known and there is no arm waving about how when this technology gets better and the scale goes up and the cost comes down these technologies are all off the shelf you can buy them in any quantity tomorrow next slide so let's look at facts on the ground as I said Australia is leading the world in terms of the speed of deployment of variable solar and wind it has a relatively open electricity market where people who generate electricity with hydro or batteries or transmission or gas or coal or solar or wind or anything bid into the market and if their bid is low enough then they will be accepted and if it's too high they will be rejected and this bidding happens every five minutes so let's have a look at what the market is telling us about how Australia is adapting to the rapid increase in solar and wind well Australia already has three pumped hydro systems and you can see their power rating in terms of gigawatts and their energy capacity in terms of gigawatt hours it has two new systems under construction snowy 2.0 and kidston snowy 2.0 uses existing reservoirs kidston uses existing old dead mining pits and it has a dozen serious pumped hydro systems in detailed planning and preparation and feasibility studies so snowy 2.0 with 350 gigawatt hours is actually bigger than all of the utility batteries in the whole world put together so if you want serious energy storage then it's pumped hydro if you want short term storage for a few hours then it's batteries so batteries are going in at a substantial rate there's about a gigawatt of new batteries now with about one hour storage and that is doubling every year or two so batteries are very important as well and transmission is very important so Australia is like Indonesia is very large and transmission lets us connect one side of Australia to another and hugely smooths out weather and hugely reduces storage just like in Indonesia next slide and over to David all right thank you Andrew mohon izin Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi ini dalam bahasa Indonesia karena as we discussed with Andrew all the participants or most of the participants is from Indonesia so it's better to deliver in bahasa jadi Bapak Ibu yang saya hormati kita tentu tidak lagi asing dengan tabel ini gitu ya potensi energi terbarukan yang dipunya Indonesia tetapi yang mau saya sorot di sini adalah khusus pada energi surya atau solar jadi di dokumen-dokumen yang kita punya di energi roadmap atau rencana umum energi nasional itu tertulis kira-kira 208 gigawatt ini energi terbarukan yang terbesar yang kita punya jika dibandingkan dengan hydro wind atau bioenergi geothermal juga ocean jadi kita punya 280 gigawatt nah kami di grup riset kami di Australian National University kami menemukan bahwa potensi yang kita punya itu jauh lebih besar jadi kita punya kira-kira kalau dihitung itu 1,7 juta gigawatt jadi kita punya sangat besar sekali tetapi kenyataannya yang terpasang atau install kapasiti yang kita punya masih lebih kecil kurang dari 1% untuk energi surya ini tadi dijelaskan oleh Prof. Andrew di depan bahwa harganya semakin murah jadi harga surya harga energi angin itu semakin murah teknologinya kenapa kita tidak mulai mengarah ke sana kira-kira gitu ini nanti kita lihat di slide berikutnya kenapa kami berkeyakinan bahwa energi surya yang kita punya itu sangat besar dan mungkin rasanya ini ketika dulu dihitung angka 208 gigawatt ini tentu teknologi yang ada sudah jauh berbeda dengan yang ada sekarang makanya potensi ketika dihitung ulang itu akan jauh lebih besar nah karena potensi yang sangat besar tadi the huge potential that we have maka kami meyakini atau kita bisa meyakini bahwa energi surya ini adalah masa depan kita solar is our future alasan yang pertama adalah kita punya radiasi sinar matahari yang bagus kenapa dikatakan bagus karena masih ada negara lain yang lebih baik dari kita contohnya Australia nanti kita bisa bandingkan mereka punya matahari yang pancaran itu lebih kuat radiasinya lebih kuat jadi kita kalau dibandingkan negara lain itu di level baik kalau mereka disebut excellent alasan berikutnya kita punya potensi yang sangat besar bahkan lebih besar dari seluruh potensi renewable lainnya jika digabungkan panas bumi hidro bioenergi angin itu digabungkan semua masih lebih kecil daripada potensi surya kita nah yang berikutnya kita punya banyak lahan atau punya banyak space untuk memasang panel surya kita tidak kekurangan lahan kita negara yang besar kita punya banyak bangunan atau rumah atau dinding bangunan perkantoran itu bisa digunakan juga kita punya X mining area jadi lahan-lahan yang sudah ditinggalkan karena selesai ditambang itu sebetulnya bisa juga dimanfaatkan nah berikutnya kita punya lahan pertanian nah ini teknologi yang berkembang sekarang sudah menggabungkan pertanian dengan teknologi solar TV jadi mereka menyebutnya agri-voltage jadi di atas tanaman itu sebetulnya bisa dipasangi panel surya dengan struktur penyangga nanti kita lihat di slide berikutnya nah kita juga punya banyak sekali danau dan waduk di seluruh Indonesia bayangkan kita punya danau terbesar danau Toba misalnya atau danau Sentani di Papua atau danau-danau lainnya di Sulawesi misalnya waduk-waduk besar kita punya di Jawa waduk Cirata yang akan dipasangi PLTS terapung juga kita punya waduk jati luhur dan waduk-waduk lainnya tentu ini bisa dimanfaatkan kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa lautan kita itu relatif tenang jadi sangat dimungkinkan untuk memasang PLTS terapung di permukaan laut kita karena kita lautnya itu terlindungi pulau-pulau berbeda dengan lautan negara lain yang berada di lautan bebas nah alasan berikutnya adalah harga energi surya atau listrik dari solar pb ini sudah sangat bersaing dengan kol atau gas jadi jika dibandingkan nanti ada di slide berikutnya harganya malah lebih murah jadi ini salah satu memperkuat mengapa kita harus mulai memikirkan energi surya ini sebagai energi yang kita manfaatkan lebih banyak ke depan dan tentunya tadi disampaikan juga oleh Profesor Andrew bahwa ketika kita menggunakan lebih banyak angin atau energi surya maka diperlukan teknologi penyimpan atau baterai dalam hal ini Indonesia punya banyak sekali potensi pump hydrosturage nanti kita lihat lebih detil di belakang di slide berikutnya nah ini Bapak Ibu peta potensi angin yang kita punya Indonesia punya relatif kecil ya jadi kalau kita lihat di peta ini semakin berwarna merah itu kualitas potensi anginnya semakin baik jadi kalau Indonesia itu kita lihat disini wilayah kita itu hampir keseluruhan itu warnanya biru hijau dan kuning dan ada sedikit merah artinya apa memang kita harus mengakui potensi angin kita itu kecil jadi kalau dibandingkan dengan Australia disini hampir keseluruhan benua Australia ini berwarna merah bisa dikatakan 80% dimanapun dipasangi turbin angin akan mendapat energi listrik yang bagus berbeda dengan kita kita hanya mungkin punya di sebagian di Sulawesi Selatan atau di sebagian timur Pulau Jawa atau di Selatan Pulau Jawa itu daerah-daerah yang agak atau dikatakan bagus tetapi tidak keseluruhan wilayah inilah salah satu ketika kita ditanyakan memilih energi angin atau surya sudah pastilah jawabannya surya karena energi surya yang paling bagus dan merata potensinya di seluruh Indonesia kita bisa lihat di slide berikutnya nah ini Bapak Ibu yang saya hormati serta webinar ini gambaran dari potensi sinar matahari yang kita punya Indonesian Global Horizontal Irradiation jadi secara rata-rata kita punya 4,8 kilowatt hour per meter square meter persegi jadi setiap meter persegi lahan yang kita punya itu bisa mendapatkan 4,8 kilowatt hour gitu ya itu dalam sehari nah kalau dilihat kita ini dikatakanlah dari Banda Aceh atau dari Provinsi Aceh seluruh Sumatera sampai dengan Kalimantan sampai dengan Papua ini hampir-hampir sama tidak jauh berbeda jadi bisa dikatakan antar wilayah itu tidak terlalu besar gapnya yang paling bagus itu kalau kita merujuk ke peta ini ini peta yang diperbikan oleh Solar GIS maka daerah yang terbaik itu sebetulnya ada di daerah Nusa Tenggara atau di Timur Jawa juga di sebagian Sulawesi dan juga sebagian Papua itu daerah-daerah dengan kualitas pancaran radiasi matahari terbaik gitu jadi ini menggambarkan betapa kita punya potensi yang besar sebetulnya nah pertanyaannya adalah kalau sinar mataharinya baik pertanyaan berikutnya dimana dipasangi solar panelnya nah itu kita lihat sama-sama nah ini Bapak Ibu jadi kalau kita melihat peta Indonesia kita ini kan negara maritim jadi sebagian besar dari wilayah Indonesia itu terdiri dari laut laut kita itu sebeluas 6,4 juta kilometer persegi sedangkan pulau-pulau kita gabung antara pulau-pulau besar Sumatera, Kalimantan, Jawa Sulawesi, dan Papua di total itu kira-kira 1,9 juta kilometer persegi nah seandainya seluruh wilayah ini dipasangi panel surya maka kita bisa mendapatkan 1,7 juta gigawatt kapasitas PLPS atau ini setara dengan 2,2 juta terawatt hour per tahun produksi PLN itu saat ini kira-kira di angka 300 terawatt hour per tahun jadi potensi yang kita punya itu kira-kira 7 ribu kalinya produksi PLN keseluruhan nah itu kita hitung dengan menggunakan asumsi bahwa setiap hektare lahan yang kita punya itu bisa dipasangi kira-kira 2 megawatt PLTS nah itu tentu dengan asumsi kapasitas faktor kapasitas faktornya 15% nah itu kira-kira tadi penjelasan kenapa potensi kita itu sebetulnya besar sekali ini kira-kira asumsi perhitungannya nah kembali ke pertanyaan tadi apakah cukup nanti potensi yang kita punya itu untuk mencukupi energi kita di masa depan nah ini kami mencoba itu untuk perkiraan di tahun 2050 atau 30 tahun dari sekarang Bapak Ibu jadi berdasarkan angka perhitungan Biro Badan Pusat statistik nanti kita yang sekarang kira-kira 274 juta jiwa akan tumbuh menjadi 335 juta jiwa nah lalu katakanlah kita 30 tahun dari sekarang mencapai level konsumsi Singapura yang sekarang sebetulnya sudah 9 megawatt hour per person kita masih di angka 1000 KWH atau 1 megawatt hour per tahun per orang maka nanti kita membayangkan kita bertumbuh menjadi Singapura saat ini jadi kita sudah menjadi negara industri pusat-pusat bisnis ada di mana-mana pusat-pusat wisata kita akan menyamai level Singapura kita tentu optimis sekali apalagi 2045 bahkan kita digadang-gadang masuk ekonomi terbesar di dunia jadi dalam asumsi perhitungan kami nantinya transport kita itu akan dielektrifikasi artinya mobil-mobil listrik bus seperti Trans Jakarta yang sekarang sudah mulai berpindah menjadi mobil listrik dan kegiatan-kegiatan di industri semuanya menggunakan energi listrik mereka tidak lagi menggunakan batu bara dalam operasinya tidak lagi menggunakan gas maka nanti kita akan membutuhkan kira-kira 27 megawatt hour ini adalah perhitungan kalau semua energi kita itu digunakan adalah listrik maka itu kira-kira 3 kali kebutuhan listriknya artinya 3 kali 9 megawatt hour tadi yang kita asumsikan kita akan butuh 27 megawatt hour nah 27 megawatt hour ini bagaimana kita mencukupinya ini nah kalau diasumsikan semuanya disupply dari solar pb maka kita akan membutuhkan 9.000 terawatt hour per tahun kira-kira 30 kali 300 TWh atau 30 kali produksi listrik saat ini nah ini akan membutuhkan luas lahan 35.000 km persegi nah apakah ini lahannya sangat luas ya ini lahannya sangat luas tetapi kalau kita bandingkan relatif terhadap luasan Indonesia ini hanya 1,8% dari daratan kita atau kalau dibandingkan dengan luas lautan kita itu hanya setengah persennya jadi sebetulnya relatif kecil dari luasan Indonesia yang kita punya karena kita memang negara besar nah ini mungkin yang perlu kami highlight dari hasil riset grup kami di Australia National University bahwa potensi terbesar itu memang adalah floating solar pb jadi PLTS terapung yang kami cari ini ya dari data-data yang kita punya sangat dimungkinkan untuk di laut Indonesia kenapa sangat mungkin pertama kita melihat data 40 tahun dari European Center Medium Race Forecast itu suatu lembaga di Eropa yang mengumpulkan data-data kecepatan angin tekanan atau pressure dan juga tinggi ombak kami mengambil dua variable ombak dan kecepatan angin nah ombak ini tentunya langsung di permukaan lautnya kemudian kecepatan angin yang kami lihat ini adalah 10 meter diukur di atas permukaan laut ternyata lautan kita itu memang betul tenang jadi terkonfirmasi dengan peta potensi angin tadi kita memang tidak punya potensi angin yang besar sekaligus itu mengkonfirmasi bahwa area Indonesia atau laut Indonesia itu pun tenang nah kami mendapatkan data bahwa kira-kira 131.000 km persegi lautan kita itu tidak pernah ombaknya itu lebih dari 2 meter kecepatan anginnya pun tidak pernah lebih dari 15 meter per detik nah ini kalau dibandingkan dengan luasan kebutuhan kebutuhan lahan tadi untuk mencapai kita 100% renewable energy di 2050 itu kira-kira ini tiga kalinya potensi ini jadi tadi 35.000 km persegi kebutuhannya jadi ini kurang lebih tiga kali lebih lah ya nah kalau kita ambil yang lebih tinggi misalnya apakah laut kita ada yang tidak pernah ombaknya itu lebih dari 4 meter dan kecepatan anginnya tidak lebih dari 15 meter per detik ada itu malah lebih besar kira-kira 700.000 km persegi nah ini menjadi indikasi bahwa memang betul potensi kita itu ada di daerah paritim kita nah kita lihat juga di grafik atau gambar yang kanan atas ini adalah data 50 tahun terakhir histori badai tropis di Asia Pasifik nah kita lihat di sini untuk daerah Indonesia ini rasanya bersih jadi tidak ada dilalui garis-garis merah ataupun garis kuning garis merah dan garis kuning ini adalah jalur badai jadi badai tropis itu lewat di utara Australia ini mungkin kenapa juga kemarin kita ada sedikit kena ya di daerah Nusa Tenggara Timur Siklon Seroza yang kemarin ya baru-baru ini tetapi kalau dilihat seluruh Indonesia ini hampir aman sekali 50 tahun paling tidak ini sampai 2018 datanya 1968 sampai 2018 bandingkan dengan di sini di sini itu kira-kira daerah Jepang atau daerah Filipin daerah mereka itu hampir setiap tahun itu dilintasi oleh badai tropis jadi kita tidak heran kalau mendengar berita ada badai topan di Jepang badai topan melanda Manila, Filipin atau daerah lain tapi kita benar-benar sangat tenang jadi tidak ada badai di sini ini salah satu yang memperkuat dan meyakinkan kita memang bisa mencoba menginstall atau memasang panel surya itu di permukaan laut jadi menjadi floating solar PV baik, saya lanjutkan ke berikutnya tadi saya mengatakan di mana tempat-tempat untuk memasang panel surya nya nah Bapak Ibu yang saya hormati jadi selain di atap-atap bangunan yang sering kita temukan ini di kantor PSDM atau di kantor Bapak Ibu juga atau di rumah Bapak Ibu bahkan mungkin sudah punya panel surya nah untuk yang tadi saya katakan bahwa kita punya lahan pertanian besar ini sudah diterapkan di Perancis di Korea di Jepang ini saya ambil contoh gambar di Korea jadi ini yang warna kuning agak hijau ini adalah tanaman padi jadi mereka memasangi panel surya di lahan pertanian mereka di lahan padi tentunya ini dengan tidak semua permukaannya ditutupi panel karena tanaman di bawahnya tetap butuh sinar matahari nah ini kira-kira mereka dengan rasio lahan yang ditutupi panel ini kira-kira maksimal 20% jadi ini artinya di lahan yang sama kita tidak perlu katakanlah menggusur lahan pertanian lalu membangun PLTS di sana atau pembangkit lainnya kita bisa jalan sama-sama di lahan yang sama bisa didapatkan panenan padi dua atau tiga kali setahun lalu tiap hari dapat listrik tentunya ini menjadi hal yang menarik dan membuatlah itu menjadi produktif nah yang di kanan ini adalah contoh di Jerman jadi ini saya lupa nama tanamannya ini sepertinya tanaman sayuran sepertinya ini jadi di atas itu pun dipasangi panel subya nah itu kami temukan untuk kita di Indonesia kita kira-kira itu hampir 30-90% bisa memasuk kebutuhan kita yang 100% energi terbarukan tadi hanya dari lahan pertanian itu sangat menarik itu bisa kita bayangkan kalau kita jalan-jalan ke daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu sawah-sawah itu dengan amparan padi itu banyak sekali tentunya itu bisa menjadi peluang di masa depan untuk kita nah kemudian kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini adalah contoh penerapan PLTS di lahan bekas pertambangan ini di salah satu tempat di utara Australia di Queensland ini besar sekali lahannya yang digunakan karena ini sudah lahan tambang yang tidak lagi aktif jadi sudah ditinggalkan oleh pemiliknya oleh pemerintah Queensland itu dimanfaatkan menjadi PLTS kemudian yang dibawah ini adalah PLTS terapung ini tadi saya sampaikan bahwa kita punya danau, waduk dan lautan yang sangat luas jadi kita sangat mungkin memasang panel surya itu terapung di laut dan teknologinya sudah ada nah jadi kalau saya ringkaskan ini kira-kira tabelnya Bapak Ibu dan yang saya highlight di sini adalah maritime floating PV jadi ini kalau kita anggap ombak 2 meter atau 4 meter itu masih mampu ditahan oleh instalasi PLTS maka kita punya potensi 4 kali sampai 20 kali kebutuhan dari 9000 terawatt hour tahun 2050 nanti jadi kita bisa katakan jauh lebih dari cukup artinya ini menjadi peluang kita bisa melistriki juga katakanlah negara Singapura gitu ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat bahwa ada rencana sun cable untuk sell the ini ya energy from Australia to Singapura jadi itu mungkin bisa saja kita katakan tidak perlu sampai beli ke Australia beli saja ke Indonesia misalnya ini menjadi diskusi yang menarik nanti kita Bapak Ibu nah kemudian alasan berikutnya tadi saya sudah sampaikan kita punya potensi yang luas punya lahan untuk memasangnya dimanapun di seluruh Indonesia juga pertimbangan harga harga PLTS atau energi surya itu sudah jauh berubah sudah jauh turun saya ingat sekali kira-kira tahun 2015 harga listrik yang diberi dari PLTS itu kira-kira 25 sen bayangkan Bapak Ibu kurang dari katanya hanya 5 tahun tahun 2015 ke 2020 itu turun menjadi 5,8 sen dari 25 sen tadi ini harga PLTS cirata kemudian setahun kemudian turun hampir setengah menjadi 3,7 sen ini lelang untuk floating PV di Singkarak Sumatera Barat artinya ada sebetulnya dramatic fall di sini jadi harga itu turun drastis sekali nah ini menunjukkan bahwa di tahun-tahun berikutnya ini akan bisa turun lagi mungkin bisa mencapai 1 sen misalnya seperti lelang tahun lalu di Portugal di Portugal itu mereka angkanya itu 0,99 sen per KWH jadi ini ini menunjukkan bahwa harga panel surya atau teknologi PLTS ini turun terus dan menjadi peluang untuk kita manfaatkan nah saya mencoba mengambil referensi lain ini adalah data teknologi data for Indonesian power sector yang dihasilkan kajian oleh Danish Energy Agency bekerjasama dengan Direkturat Jenderalistrik disini terlihat bahwa tahun 2020 rata-rata harga PLTS kita 6,1 sen nah ini mau saya sampaikan bahwa kalau kita bandingkan dengan harga batubara batubara itu kira-kira di angka 7 sen artinya dia sebetulnya sudah bersaing sudah bahkan lebih murah kalau dibandingkan dengan gas pun dia lebih murah dibandingkan dengan renewable energy yang lain dia lebih murah dia hanya kalah dengan energi air di tahun 2020 ini tentunya kalau dia terhadap energi angin dia masih lebih murah terhadap biogas lebih murah biomass geotermal lebih murah nah prediksi 2050 semua orang data-data atau kajian-kajian mengatakan PLTS yang juaranya paling murah ketika tadinya dia masih kalah terhadap energi air nanti di 2050 dia sudah jauh lebih murah dari energi air energi air disini 5,1 solar PV itu diprediksi 3,2 rata-rata ini untuk Indonesia jadi kita bisa katakan harga solar PV itu sudah separoh dari harga batu barang jadi sebetulnya ini menunjukkan arah dari kemana kita harus memilih tadi Prof. Andrew mengatakan tidak lagi ada pembangunan kool nuklir dan gas semua berfokus pada PLTS atau solar PV untuk case Australia karena memang harganya semakin murah itu tidak bisa kita tolak itu memang sudah terjadi nah ini Bapak Ibu tentunya ada argumen-argumen Pak David mohon maaf di intusis sebentar waktunya mungkin 5 menit lagi ya Pak David baik jadi kita selalu berdiskusi ada intermitensi bahwa bagaimana kalau mataharinya ditutup awan atau bagaimana kalau malam hari tidak ada matahari tentu kita harus memikirkan ini ada solusinya ada teknologinya tadi Prof. Andrew sampaikan kita gunakan teknologi baterai jadi karena Indonesia punya potensi yang tinggi dan cukup stabil radiasi mataharinya juga tidak ada musim dingin seperti di negara-negara di utara atau di Eropa kita akan lebih mudah menangani intermitensi tadi juga kita bisa manfaatkan transmisi antar wilayah untuk ini ya mengatasi perbedaan cuaca katakanlah musim hujan di Jawa di Sumatera tidak atau di Indonesia Tenggara yang lebih kering ini bisa saling membantu kemudian tentunya demand management juga menjadi penting kita punya potensi pump hydro untuk membalans gitu ya sistem 100% solar PV ini tadi dengan baterai-baterai yang ada di krip di rumah-rumah juga di kendaraan listrik ini semuanya nanti bisa kita manfaatkan lanjut nah ini Bapak Ibu saya mau bandingkan bahwa Indonesia itu lebih baik dibandingkan negara lain untuk konteks potensi pancaran mataharinya jadi ini kami ambil data dari Global Solar Atlas contohnya untuk Jakarta itu hari terjelek itu ya hari tersedikit suatu PLTS membangkitkan listrik dibandingkan dengan rata-rata itu masih di angka 83% bandingkan dengan Jerman Jerman itu punya rasio yang jelek ada dalam hari-hari tertentu itu dia hanya bisa memproduksi 23% dari biasanya dari rata-rata artinya apa harus ada backup baterai yang cukup besar untuk mengurangi selisih tadi katakanlah untuk Indonesia kita hanya butuh baterainya 17% untuk Jerman mereka butuh 77% jauh sekali bedanya nah ini artinya sistem kita kalau sama-sama menggunakan energi matahari 100% kita jauh lebih murah karena beli baterainya gak perlu banyak-banyak kira-kira gitu nah kami sudah menghitung kira-kira Indonesia itu butuh 25 terawatt hour kapasitas penyimpan baterai nantinya kalau dibandingkan dengan Australia kita masih lebih umbul sebetulnya Australia itu 76% kita 83% baik ini kira-kira Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati peta yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Andrew bahwa kita punya potensi yang sangat besar untuk pump hydro storage kita punya 26.000 lokasi dengan total kapasitas kira-kira 820 terawatt hour dan kita hanya butuh tadi 25 terawatt hour jadi potensi yang kita punya 30 kali lebih besar dari yang kita butuhkan ini warna-warna yang merah ini adalah lokasi-lokasi terbaik yang bisa kita pilih nah ini bisa diakses nanti di website ini untuk melihat seperti apa nah Bapak Ibu coba kita lihat lebih detail seperti apa sih ide pump hydro storage ini ini adalah untuk daerah Jawa kita coba zoom in ke sini kita ambil di daerah Jawa Timur nah Bapak Ibu kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi maka kira-kira idenya itu adalah memanfaatkan perbedaan kontur kita diberkati Tuhan dengan daerah yang berbukit-bukit lalu kita punya lembah-lembah gitu ya artinya ketika kita bisa memasang reservoir atau waduk di atas bukit lalu ada lembah di bawahnya ini bisa menjadi dua reservoir yang saling berhubungan dan ini bisa menjadi pump hydro storage tadi close loop kita tidak perlu membenung sungai untuk membuat pump hydro storage nah ini kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya itu dijadikan real gitu ya proyek pump hydro storage ini kira-kira waduk yang di bawah kemudian ini waduk yang dibangun di atas bukit kemudian dihubungkan dengan pipa gitu ya untuk mengalirkan air jika siang airnya mengalir ke atas jika malam mengalir ke bawah nah itu kira-kira Bapak Ibu ini slide-nya sebetulnya sudah hampir selesai jadi kalau Indonesia ingin menuju 100% renewable energy untuk emisi yang sangat rendah maka kita sangat dimungkinkan gitu ya karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk potensi global kita 3 per 4 dari pembangkit pembangkit baru itu sudah berasal dari energi surya dan matahari juga apa hal yang perlu dilakukan adalah mengelektrifikasi sektor-sektor yang saat ini masih menggunakan fosil sektor transportasi untuk industri juga gitu ya lalu ini tentunya berdampak pada kebutuhan listriknya menjadi 3 kali lipat biasanya kira-kira 2-3 kali nah ini solar TV ini juga karena harganya sangat murah atau semakin murah maka dia akan ini ya mempermudah sistem kita gitu ya tidak membebani sebetulnya malah meringankan sistem secara kos baik ini sebagai penutup maka saya sammerikan lagi bahwa potensi solar yang kita punya itu sangat besar itu terbukti bahwa kita punya radiasi sinar matahari yang baik kemudian potensi untuk PLTS terangkung di lauk yang sangat besar dikombinasi dengan rooftop bekas lahan tambang dan di lahan pertanian kita juga diberkati Tuhan dengan potensi energi storage yang sangat besar sehingga ketika Indonesia menginginkan gitu ya 90 atau 100% sistem kita itu dipasok dari energi surya itu sangat mungkin dan akan murah biayanya itu kira-kira Bapak Ibu yang kami sampaikan habis ini kita mungkin bisa masuk ke sesi diskusi saya kembalikan kepada moderator silahkan Pak Atarata baik terima kasih Pak David Prof Andrew thank you interesting about the material in the presentation wow amazing Pak David ya asumsi asumsi-asumsi proyeksi-proyeksi dari Pak David tadi juga dari Prof Andrew about the hydrostorage pump oke ini gak selama-lama ya kita buka diskusi aja langsung ya ini kayaknya pertanyaan saya mungkin ada juga pertanyaan di di para penanyaan di para pandemis di para apa namanya peserta webinar sebelum ke sana saya cuma ingin menjelaskan memberitahukan bahwa peserta kita saat ini our participant in this webinar about 500 people join in the this webinar jadi biar gak terlalu lama mungkin pertanyaan saya minta dulu dari ruang pandemis dari Pak Kapanmit sudah ada acara lain Pak Kapus mungkin Pak Kapus silahkan Pak Kapus baik Pak Aperta saya thank you Pak Aperta I have one question for Pak Profesor and also one question for Pak David Pak Profesor I am interested to the development of a pump hydropower plan actually in Indonesia today just have one project on the stage of development or under construction mungkin Pak David now Aperkisokan project my question is to balancing the energy share there are any standard capacity or the average capacity for the most efficient and economical capacity of pump hydropower the second question is for Pak David Pak David terima kasih ini paparannya yang cukup menarik jangan-jangan ini penelitian doktoralnya Pak David ini saya agak curiga ini data-datanya soalnya data-data aktual semua jadi begini mungkin bukan pertanyaan Pak David dukungan mungkin jadi kita ketahui sebenarnya masih banyak kalangan yang meragukan kekuatan renewable energy kita walaupun tadi saya adalah salah satu yang menjawab yes ya waktu pertanyaan tadi itu nah kita ketahui bahwa satu-satu dulu ya Pak David ketika kita mengembangkan solar PV ternyata Indonesia ini memiliki kendala di masalah lahan yang pertama kali ini jadi ketika kita mengembangkan itu ternyata misalnya Pemda sendiri tidak punya kekuatan untuk bagaimana menyiapkan lahan terhadap solar PV tersebut oleh karena itu apa yang disampaikan Pak David tadi salah satunya kita bisa mengembangkan di atas perairan saya rasa ini peluang yang yang cukup bagus dan terbuka juga dan sekarang juga di Cirata sudah ada semacam proyek pertama dengan harga yang cukup fantastis juga kalau kita lihat jadi barangkali ke depan bisa kita pertimbangkan untuk pengembangan di atas permukaan air karena kalau lahan event Pemda pun tidak bisa mengalihkan lahan ternyata lahan-lahan kita itu sudah ada pemiliknya semua Pak David agak sulit nah satu lagi Pak David saya pernah lihat salah satu proyek plan pengembangan solar PV di India jadi dia menyampaikan bahwa ada satu proyek yang disebut India Ring of Fire saya pikir wah ini kok Ring of Fire apa gunung meletus atau apa ternyata yang dimaksud itu adalah dia mengembangkan solar PV itu di sepanjang jalur kereta api jadi jalur kereta api itu nanti rencananya akan dipasangin itu nah dia nanti punya perkalian setiap 100 km jalur kereta akan menghasilkan berapa megawatt ini nih mungkin ide-ide lainnya untuk melengkapi yang tadi ini salah satunya juga barangkali itu that's my question thank you Pak Petra thank you Pak Kapus please Prof Andrew answer Pak David Pumped Hydro likes to be big so gigawatt scale is much better than 100 megawatt scale 5 gigawatt scale is even better like many things it's cheaper when it gets bigger if you want small village scale storage it's batteries if you want something to support the Java Bali grid then you would build gigawatt scale but Indonesia won't need to build anything for 3, 4, 5 years because Indonesia is starting off with a lot of coal and gas and almost no solar but when solar gets up to maybe 15-20% then Indonesia will need storage and so it needs to plan now build later thank you thank you Pak Profesor oke Pak David baik silahkan terima kasih Pak Laude atas komentar dan dukungannya luar biasa Pak jadi kita punya semangat yang sama jadi memang kenapa kami melakukan riset di permukaan air memang salah satu untuk menjawab diskusi-diskusi selama ini bahwa lahan itu kan sudah banyak yang punya bagaimana membebaskannya nah itulah kenapa memang kami mencari ya sudah kalau tidak darah coba kita lihat air kita atau permukaan air kita ternyata kita punya potensi yang sangat besar jadi perhitungan kami tadi itu Pak untuk danau atau waduk itu baru menggunakan asumsi 5% permukaannya yang boleh ditutupin panel surya jadi seperti peraturan dari menteri kerjaan umum jadi kalau ini kan sesuatu yang dalam kontrol kita bisa saja itu nanti berubah menjadi 10% katakan karena memang kita bergerak menuju energi yang bersih ramah lingkungan ini akan besar lagi potensinya ditambah dengan permukaan laut tentunya kalau laut atau air tadi tentunya ini kan dalam domain komerita pusat rasanya Pak ya jadi mungkin untuk konteks perizinan untuk konteks memanfaatkan itu akan lebih mudah koordinasinya belum lagi tadi seperti disampaikan Profesor Andrew bahwa undersea cable is ini ya potensial for Indonesia jadi kita bisa juga tidak menggunakan transmisi konvensional jadi overhead transmission kita gantikan dengan undersea cable jadi ini katakanlah di sepanjang Sumatera daripada kita membebaskan lahan bertahun-tahun untuk mengalirkan energi surya yang katakanlah kita banyak pasang di Sumatera Utara atau di Sumatera Selatan kemudian kita konek ke daerah lain kita gunakan saja laut kita memang laut kita tenang juga sangat potensial kesana jadi saya pikir ini memang menjadi diskusi yang menarik ketika nanti dihitung katakanlah dampak sosial kalau kita menggunakan konvensional transmission itu kan membebaskan lahan lalu durasi proyek menjadi molor sudah kalau kita pakai undersea cable rasa-rasanya waktu pun bisa lebih terjamin setahun-dua tahun itu sudah dalam time frame karena perizinan yang mudah karena berada di pusat ini menjadi peluang bagi kita jadi saya sangat setuju ketika katakanlah kita melihat kembali potensi maritim kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi terkait dengan yang di India pun ini menarik jadi mungkin ide tambahan buat saya bagaimana kalau di sepanjang jalur kereta itu katakanlah di sisi kiri dan sisi kanan itu dipasangin panel surya tentu ini menambah lagi potensi yang kita punya mungkin itu Pak terima kasih Pak Laude saya kembalikan ke Pak Aperta terima kasih Pak David thank you Pak Andrew for the answers for this discussion Pak Laude menarik memang Pak David ya tadi Pak Kapus bilang ada permasalahan di lahan Pak David langsung ngomong ini aja ke air itu baru-baru tim belum danau nanti ya yang gak ada yang claim ini danau saya gitu gak ada seperti itu baik untuk selanjutnya saya minta Pak Bambang mungkin ada pertanyaan Pak Bambang untuk Pak Prof. Andrew atau Pak David menggol dipersilakan Pak Bambang terima kasih Pak Moderator Pak Aperta oke thank you Prof. Blacker it is interested and I'm wondering about you have you have surveyed and calculated about the potential PV and wind in Indonesia so I'm just wondering about how many percent this PV and wind potential Indonesia can contribute to the I mean energy mix and how long it will take if Indonesia develop PV and wind technology as you mentioned before and then I have question or ya question for the candidate doctor Pak Pak David Pak Pak David sorry candidate Pak David ya saya jika ingin menambahkan atau menggarisbawahi bahwa perlu diingat bahwa negara kita masih disebut negara agraris dan negara maritim artinya hidup kita di agraris dan hidup kita di maritim kalau tadi sawah ditumpangin itu nanti akan saya hanya berpikir akan ada gejolak laut mereka kita berlaut ya mencari nafkah laut juga kalau dipasangin akan bergejolak jadi negara kita lah negara maritim dan negara agraris hidup kita negara kita nah sampai saat ini masih disebut maritim maritim country dan agraris country beda saya rasa dengan Australia ya atau negara lain jadi kalau mau dipasang di laut di air pun sungai pun itu jadi penghasilan karena kalau seperti itu artinya perlu kebijakan yang komprehensif satu lagi mungkin adalah terkait dengan disebutkan bahwa solar sudah bersaing murah tapi we still consider about that bahwa semua itu masih dianggap luxury goods ya Pak David ya luxury goods jadi di Indonesia itu luxury goods Pak kita mau masang solar panel pun luxury goods mahal sekali Pak nah jadi artinya perlu saya rasa lebih mendalam komprehensif Pak Fit terkait dengan bagaimana apa dari sisi apa namanya fiskal dari segi anggaran yang perlu kita konfins kami sudah konfins kami sudah setuju setuju kita harus setuju tentang presentasi tapi kita harus berfikir bagaimana konfins minister lain seperti finance forestry kita harus konfins mereka karena mereka punya autoritas kewenangan segala macam saya rasa ini kebijakan yang tidak bisa diambil sendiri kita tidak bisa memiliki kebijakan saya maksudnya minister memiliki lahan yang punya PUPR agak ya kan finance karena kenapa mahal ternyata masih ada tax tax is very invasive in Indonesia because about the renewable goods is still luxury goods jadi kita harus mempertimbangkan itu Pak jadi mungkin ini akan baik akan bisa bekerja jika kita melihat secara komprehensif terkait dengan beberapa kementerian yang terlibat dalam hal bagaimana dia memasuk bagaimana itu saja terima kasih Pak moderator terima kasih Pak Bumbang Prof Andrew Blacker you can directly answer and then after that Pak David Cilalahi please Professor Andrew I think that in the by 2030 90% of all new generation capacity will be solar solar will be 90% of Indonesia's energy needs not just electricity energy and all of the hydro geothermal old fossil fuel wind everything else will be 10% the reason is Indonesia has such good solar the solar is not as good as central Australia but nobody lives in central Australia where people live is the southeast of Australia and Indonesian solar is just as good as in Sydney or Canberra but it's actually better because you have no winter we have a winter and in winter we get half as much solar as the summer whereas in Indonesia every day is almost like every other day it is much much easier to balance 100% solar in Indonesia than in Australia or Europe or North America Indonesia is really good and you have such fantastic off-river pumped hydro resources Indonesia just needs to roll it out everything is ready for you I think that a lot of people don't understand that solar is now cheaper than everything nothing can catch solar it is much cheaper than new coal or new gas if you properly cost it if you have a free market for new electricity solar will win and win and win and the price of solar just keeps going down so if it's equal today it's cheaper tomorrow much cheaper in 2030 Indonesia has a fantastic solar future Indonesia's inland sea is big enough to power the entire world Indonesia is absolutely one of the most fantastic countries in the world for going solar because even despite its very high population density compared with other countries because you have such enormous offshore calm seas just perfect for floating solar really Indonesia has it all thank you for find room silahkan pak david untuk menanggapi terima kasih pak bambang ini pertanyaan dan diskusinya menarik sekali jadi mohon izin pak saya mungkin menambahkan sebetulnya memang ada kekhawatiran kita negara maritim bagaimana nelayan-nelayan kita bagaimana misalnya produksi-produksi hasil laut sebetulnya kalau kita hitung luasan 35.000 kilometer persegi itu kira-kira 0,5% dari luas laut yang kita punya jadi secara geografis kita bisa sangat-sangat memilih kita mungkin menggunakan sedikit di utara jawa atau sebagian lagi di pantai sumatra sepanjang pantai sumatra kita juga mempertimbangkan jalur alki jalur alki jangan sampai terganggu kemudian jalur-jalur dimana melayan biasanya kami itu melihat data dimana kapal-kapal melayan itu biasanya lewat nah itu tentu kita tidak tidak memasang di sana sehingga menjadi gangguan juga kami mengeluarkan daerah-daerah kalau di darat itu kan ada hutan konservasi yang lautnya juga kita pisahkan jadi kita sama sekali tidak menyentuh itu nah itu kita masih sangat memilih sekali jadi itulah hal-hal mendasar kenapa kami menyakini atau tadi Profesor En menyatakan kita punya fast maritim solar potensial jadi itu tidak terbantahkan sebetulnya jadi tinggal mungkin dilihat lebih detil lagi kita butuhnya di titik-titik mana pertumbuhan listriknya akan maju di daerah mana sehingga kita perlahan bisa memilih karena tidak mungkin serta-merta kita pasangi seluas itu jadi kita tetap saja bertahap lalu terkait dengan lahan pertanian betul Pak jadi untuk model-model di Jepang atau di Korea memang ini dia tidak dibebaskan lahannya malahkan si petaninya itu ditawarkan kerjasama itu bagaimana kalau lahanmu kamu pasangi panel panel surya kemudian dikasih permodalan juga bentuk insentif untuk membuat petani lain tertarik juga itu yang dilakukan jadi memang resistensi itu menjadi hampir tidak ada karena si pemilik lahan juga menjadi mendapat manfaat di situ mungkin kita pun bisa katakanlah mungkin belajar ke sana bagaimana yang cocok di Indonesia nah itu tentunya saya rasa sangat-sangat bisa lalu kaitan dengan kementerian lain atau terkait dengan kebijakan ini memang sangat menarik Pak jadi terus terang dalam riset yang kami lakukan ini memang kami mendahului dulu dengan kajian teknis potensinya seberapa lalu bagaimana kendala-kendala teknis yang bisa diselesaikan dengan pump hydrostourage tadi lalu nanti di bagian akhir kami akan menyentuh ke polisi jadi memang mudah-mudahan Pak nanti di sepanjang studi ini secara teknis yang kami bisa kerjakan lalu secara polisinya juga kami bisa siapkan jadi ketika kita berdiskusi rasa-rasanya sudah meng-cover buat teknikal dan polisi aspek sukses terima kasih Pak terima kasih Pak David terima kasih Pak Andrew Pak David nanti kalau pulang S3C bisa diperlamentasikan ya ya gitu di Indonesia siap Pak terima kasih Pak David mungkin tadi dari Pak Ferry lagi ada kegiatan lain jadi sekalian silih sambi dengan dengan apa namanya ada urusan di Cepu juga gitu ya kita lewatkan saja Pak Ferry terima kasih Pak Ferry sudah hadir di sini nah selanjutnya Pak Profesor Andrew dan Pak David dan the all panelist and the participant we will continue about the question from the participant ya jadi nanti kita lanjut lagi kayak pertanyaan di dalam kolom question and answer jadi ada pertanyaan pertama the first question maybe ya for the Profesor Andrew tapi nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak David juga untuk menjawab oke ini dari first from just a moment just a moment I will just decook at him wow sebagian sudah sudah dijawab ini ya mungkin kita yang belum aja nanti from Aditya Perdana Putra Purnomo ya good afternoon sir my name is Aditya Perdana from Udayana University Bali Indonesia I'd like to ask Mr. Andrew Prof. Andrew here so after hearing your information regarding PV or wind with pump hydro energy storage I assume the power generation method will be centralized and somewhat be similar with the existing power system configuration now the question is with the emerging smart grid infrastructure that take place in all regions where do you think the system stands does it support and performance enhanced with smart grid or does it work against it okay so batteries for small systems for village for smart grid pumped hydro needs to be hundreds of megawatts or gigawatts so it's not a city system it is definitely in the country side in the mountains batteries and pumped hydro work very well together small and short term is batteries large and long term storage is pumped hydro okay mungkin ada penambahan dari Pak David mungkin baik mungkin menambahkan saja pada prinsipnya memang kalau kita menggunakan apa namanya solar energi lebih banyak atau energi angin tentu didampingi dengan baterai jadi tentu saja harus ada sistem yang cerdas gitu ya untuk mengatur kapan misalnya kalau tiba-tiba awan lewat di atas panel gitu ya tentu harus ada yang membackup nah ini kan harus diperintahkan secara otomatis oleh sensornya kita sering katakan itu smart grid lah gitu ya ataupun smart micro grid lah gitu ya untuk konteks katakan satu RT misalnya atau satu komplek perumahan gitu kira-kira jadi ini kurang lebih sama ketika di bawah konteks yang grid nasional pun sama saja cara kerjanya jadi pump hydro storage yang dalam ukuran megawatt atau gigawatt tadi pun harus diperintahkan untuk menupply ketika intermitensi terjadi kira-kira gitu mungkin itu saja tambahannya baik terima kasih Pak David mudah-mudahan itu bisa I hope that the answer the question from the from Udayana Bali maybe we to the next question yeah from yes I pick up another question I have been answering some of the English language questions they disappear yeah maybe some some question I'll be already answered here perhaps you should ask David Indonesian language questions ok ok pak David ya siap jadi ini pak David dari amirat speni amirat speni ini dari pemprov dki jadi gini selamat pagi saya amirat dari din dis naketrans din dis naketrans g ya jadi banyak dinas yang banyak bidang bidang energi pemprov dki jakarta saya saya bertanya dengan bahasa indonesia maaf saya tidak mengikuti dari awal karena sedang dalam perjalanan namun saya mengikuti tentang peltes di perairan terutama di bulan seribu sudah ada peltes apung di kegiatan di kami jadi seksi energi baru terbarukan bidang energi memang ada kegiatan perencanaan pembangunan peltes atap yang sudah dibangun di beberapa gedung perkanturan Pemda di Balai Kota di Nas di Jati Baru dan lain-lain sudah dibangun juga ada yang baru yang akan dibangun di beberapa kondisi umum jadi Pemda DKI sudah mau bangun ke arah sana seperti gedung sekolah bersama dengan Bistik puskesmas dan resude bersama dengan Dinkes sepegor dan gelanggang remaja kerjasama dengan di Spora jadi selain tidak memerlukan penelitasan lahan ini mungkin bisa menjawab jadi ini peran Pemda dan lain-lain juga dengan parasutok dengan kelebihan dan kurangnya tapi kami tertarik dengan penjelasan Pak David tentang parasut perairan ini mungkin karena memang lahannya ada di lahan DKI dan semoga sebagai perwakilan dari Banda DKI bisa mendapatkan sokopi atau paparan mungkin bisa ngasih gambarnya sedikit Pak David bagaimana kalau studi kasusnya itu di Jakarta karena ini kayak dari Pemda DKI cukup ini cukup tertarik ini dia menggarap juga dengan perairan silahkan Pak David baik terima kasih atas pertanyaannya ini memang menjadi menarik ketika floating solar PV ini mulai dikenalkan sebetulnya dia saat ini mungkin kisaran itu baru diangka 2 gigawatt untuk seluruh dunia tapi terus bertambah misalnya Indonesia kita sudah ada di Sirata kemudian nanti di Singkara dan pun akan ada di tempat-tempat lainnya untuk konteks Pemda DKI atau Jakarta memang karena Jakarta ini kan unik jadi ada kabupaten di Jakarta memang itu menjadi satu peluang tetapi gini mungkin perlu dilihat lagi karena kan Kepulauan Seribu ini bisa dikatakan dia dekat dengan Laut Lepas dia sebetulnya tidak terlindungi kalau kita bandingkan misalnya laut di antara Pulau Bangka dengan Sumatera atau laut di antara Pulau Madura dengan Jawa itu kan relatif diaman nah ini nanti perlu ada studi dilihat lagi berapa tinggi ombak di sana lalu berapa kecepatan angin sehingga bisa dikatakan instalasi itu aman ketika dilakukan studi itu tadi kemudian kita lihat bahwa memang aman katakan ada koordinat-koordinat tertentu kita pilih lalu kita fokuskan ketika itu katakanlah radius 5 kilometer atau radius 1 kilometer ketika kita yakini bahwa 40 tahun terakhir tidak ada ombak besar di sana anginnya juga aman maka kita bisa yakini untuk memasang di sana karena tentu penting instalasi ini kan mahal ketika bukan mahal ya artinya ini investasi yang besar ketika kita pasang lalu katalah setahun lagi datang pada atau angin besar atau ini membalikan instalasi itu maka itu menjadi kerugian tentu tidak ada yang mau ambil resiko itu itu mungkin yang perlu didalami ketika sudah masuk ke level ingin eksekusi proyeknya tetapi ada hal-hal yang menarik juga misalnya di Jakarta itu kan ada instalasi pengolahan air jadi ada semacam wadu-wadu atau kolam-kolam yang menampu air itu sebetulnya pun bisa dimanfaatkan paling tidak itu akan mengurangi kebutuhan listrik di instalasi pengolahan air tadi mungkin tadinya beli dari PLN 100% dengan adanya tambahan instalasi itu turun menjadi 80% misalnya ini kan satu-satu hal-hal yang bisa didapatkan keuntungan dengan memanfaatkan anggaran daerah yang tentu sangat-sangat didukung saya pikir oleh kepala daerah untuk menggunakan renewable energy selain dengan panel-panel di atap bangunan di perkantoran itu menjadi pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh Jakarta itu kira-kira Pak Akarta baik terima kasih Pak David ya memang kalau tadi kita sandingkan dengan pertanyaan ala ODE gitu ya ini kayaknya satu jalan keluar terus ditanya lagi dengan Pak Bangang Toro dari Kapus Jemenerba tadi ini juga suatu jalan keluar gitu loh ya memang kayaknya untuk di di Indonesia untuk bergiri sendiri kementerian SDM bangun harus butuh support nih kayaknya jadi memang harus kebijakan kebijakan pemerintah pusat terima kasih Pak David jawabannya mungkin kita ke pertanyaan berikutnya ya disini saya pilihkan lagi tapi yang bahasa Inggris kayaknya udah dijawab semua ini udah dijawab sama Pak David kayak disini jadi dan tersisa cuma bahasa Indonesia mungkin Pak Prof. Andrew this is the question from the English will be already answered by Pak David using Indonesian Indonesian language sebentar Pak David saya pilihkan lagi pertanyaan lagi ini dari Pak Eko Saifullah Nur juga dari Jawa Barat mungkin dikebut dari Jawa Barat saya ingin bertanya kepada Pak David sehubungan dengan potensi-potensi sangat besar di Indonesia menurut pendapat Bapak apakah konsep satu wilayah usaha untuk satu pengusaha tenaga listrik komersil di Indonesia masih sesuai jadi dia ini terkait dengan wilayah pengusahaan tenaga listrik karena di negara kita wilayah pengusahaan penjualan tenaga listrik kebanyakan dimiliki PLN sedangkan pengumuman PLN terbatas untuk berinvestasi dalam skala besar di PLPS di lain sisi perusahaan lain yang memiliki modal itu butuh agak effort lebih untuk memiliki wilayah usaha penjualan dan distribusi di Indonesia bagaimana solusinya apakah ada contoh usaha penjualan listrik seperti di negara lain begitu Pak David silahkan Pak David baik ini pertanyaannya menarik sekali ini ini nampaknya pertanyaannya sudah ada bahkan sebelum webinar ini nampaknya sudah menuju jadi memang begini mungkin saya perlu meluruskan bahwa tidak serta-merta satu wilayah usaha itu satu pengusahaan contohnya gini apakah Cikarang Nistrindo semua pembangkitnya itu berada di wilayah Cikarang tidak jadi ada PLTU Babelan PLTU Babelan itu bukan di wilayah Cikarang bukan di wilayah industri Cikarang tapi betul Cikarang Nistrindo itu punya pembangkit-pembangkit gas yang berada di kawasan industrinya tapi PLTU itu di luar dari wilayah usahanya sebetulnya nah yang disebut wilayah usaha itu sebetulnya spesifik ke distribusi dan penjualan jadi ketika ada satu katakanlah penyedia listrik dia punya pembangkit di luar wilayah usaha boleh itu boleh jadi ini yang perlu diluruskan mungkin pemahaman secara umum adalah satu wilayah usaha itu harus berada semua di situ pembangkit transmisi distribusi dan konsumen ternyata pada faktanya tidak begitu jadi ini yang menjadi hal-hal terobosan katakanlah misalnya Pak Eko Pak Eko itu mungkin punya usaha di Jakarta atau mungkin di Tangerang lalu pengen bikin floating solar PV di Laut Jawa mungkin di Utara Banten misalnya itu boleh jadi nanti tinggal tapi perlu dipikirkan transmisinya seperti apa apakah menggunakan mekanisme power wheeling mengupang di jaringan PLN atau membuat sendiri membuat sendiri boleh karena sama dengan kes yang saya ceritakan tadi Cikaran dia punya transmisi sendiri dari PLT Ubah Belen sampai ke daerah Cikaran jadi itu bisa jadi tidak perlu khawatir sebetulnya karena sudah ada buktinya dan secara aturan tidak menyalahi itu boleh itu mungkin jawabannya Pak Akerta baik baik Pak David ini yang saya kira sebenarnya sebenarnya begini kalau kita di daerah digital sekarang ini daerah yang milenial sekarang ini memang butuh terus penerobosan jadi kita kan wilayah pengusatan listrik itu kan kalau orang bilang online seperti itu nah ini yang disampaikan oleh Pak David memang ada wilayah-wilayah yang kayaknya itu bisa diambil otoritasnya oleh pemerintah pusat tadi pada contohkan itu wilayah perayaan laut itu kan batas kalau pakai kota sorry batas kalau pakai dapur penyit itu hanya 12 mil atau berapa dan memang masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sempatnya ya itu di luar-luar konteks atau penelian daerah ya harapannya nanti apa yang kita saya bicarakan di sini dengan goodwill dari seluruh pemangku kepentingan tercapai mungkin terakhir pertanyaannya karena waktu kita juga sudah mendekati ujung dari saya benar-benar benar namanya Leon Marini ini teman dari yang diaranya cuman dia bertanya begini Pak David izin saya bertanya dengan Pak Kenisa di beberapa daerah contohnya Manukwari Papua Barat tidak ada niatan sama sekali untuk mengembangkan pemanggapan pemanggapan tenaga surya oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi mengapa? karena ada dua PLTS terpusat yang ada dalam kota Manukwari tidak beroperasi sejak pertama dibangun yaitu PLTS dekat kantor gubernur Papua Barat dan PLTS yang bersebelahan dengan rumah sakit provinsi jadi apa yang Bapak sampaikan di materi ini sudah sangat baik namun juga harus diarahkan kepada setiap daerah melalui dinas SDM di setiap daerah agar dapat terrealisasi yang telah negara rencanakan di dalam kebetulan energi nasional sesuai dengan amanat kepres nomor 22 tahun 2017 ini kendala kalau saya bukan kendala bilang Pak David tantangan kayak gini-gini mungkin Pak David bisa respon silahkan Pak David baik terima kasih pertanyaannya ini dari Leon Marini ya saya datang di Bapak atau Ibu pada prinsipnya gini memang kembali lagi itu memang ada kewenangan daerah nah mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana daerah memahami untuk arah energi kita ke depan jadi tentu menjadi hal yang menarik katakanlah nanti suatu saat saya ada kesempatan untuk berdiskusi mungkin kita buatkan forum yang dikoordinasi oleh kementerian SDM mengundang dinas-dinas provinsi lalu kita lihat kita bedah potensi masing-masing katakanlah ini merujuk ke riset akademik yang saya punya katakan lalu kita diskusi sebetulnya Bapak Ibu di daerah punya peluang ini saya kira ketika mereka bisa kita yakinkan kita sampaikan bahwa potensi energi sudah sangat besar mau di darat atau di perairan yang dipunya itu sangat memungkinkan tentu mereka akan tertarik karena semangatnya kita ke depan tentunya memang menuju energi ramah lingkungan energi bersih apalagi ini sudah dijanjikan Presiden di tahun 2015 ketika menghadiri Paris Agreement mau tidak mau kita harus menerjemahkan itu juga di daerah masing-masing mungkin itu Pak karena untuk secara spesifik saya nggak akan bisa menjawab hal tadi teknis keundangan daerah jadi saya tidak mengarah ke sana terima kasih Pak misalnya Pak Aperta gini mohon izin kalau misalnya ada peserta yang saya belum bisa jawab meskipun sudah menyampaikan tapi saya belum jawab apakah dimungkinkan nanti dari Panidia barangkali yang mohon izin Pak Laude apakah boleh nanti disamarikan ke saya saya balas lewat email nggak apa-apa supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terrespon karena ini kan sudah hadir ke webinar yang kurang lebih 2 jam ini tentunya kalau tidak mendapat jawab ini kurang puas nanti saya kira itu saja izin izin Pak Aperta setuju Pak David nanti kita sampaikan ke Panidia biar nanti mungkin satu lagi nih satu lagi satu lagi aja nih Pak David mohon izin mungkin pertanyaannya sebenarnya buat Profesor Andrew jadi Profesor Andrew tapi setidaknya nanti kalau bisa dilengkapi lah jawaban ini dari Pak David dan juga Profesor Andrew oke this is the last question from the English language we talk but from Dimas Filipinanto this is from Dinas SDM Provinsi Jawa Barat the question is morning question regarding pump hydro in order to inventory the potential location how to delineate it into special data and what are the parameters have been used thank you could you answer this question Profesor Andrew and then maybe Pak David can we complete the answer in bahasa of course okay Profesor Andrew please I could send the URL of the pump hydro review paper what do you think David yes okay so in the chat I've put the URL of four papers that cover pumped hydro and solar waste and several others and there are four papers there if you click on them you can download the paper and read in detail answers to many of the questions also David and is the first author of a paper on the solar future for Indonesia with pumped hydro support and we hope that that paper will also get published in the next month or two and that will have cover everything in this seminar and other material besides David yes saya menambahkan pak aberta izin lain dari pak dimas tadi memang ini menarik ya untuk melihat lebih detail seperti apa sih pump hydro tadi jadi kalau pak dimas katel timnya nanti bisa mengunjungi website kami re100 gitu ya detil sekali di sana jadi bisa dilihat apa parameter parameternya jadi pada prinsipnya adalah kami menggunakan citra satelit dipadukan dengan itu apa istilahnya itu ya akurasinya itu sampai ke 1 meter kalau tidak salah jadi itu betul-betul kita lihat permukaan kontur Indonesia itu lalu kita pilih mana lokasi-lokasi katakanlah yang potensial cekungan gitu ya cekungan yang berada menjadi reservoir bawah lalu cekungan di reservoir atas jadi itu yang kami lihat lalu dihitung kembali jarak terdekat potensi yang ada sehingga kami mengklusterkan itu kelas A, B, C, D, E kalau di peta itu terlihat warna yang merah lalu kuning merah itu yang paling bagus jadi spot itu lengkap sekali koordinatnya ada pun bisa diverifikasi datang ke tempat itu dengan modal koordinat itu lalu kita lihat langsung apa betul ini sesuai dengan peta yang dibuat oleh Australian University ini tentu butuh verifikasi jangan-jangan itu sudah berubah kemanfaatan lahan yang bisa jadi nah ini kan bisa langsung diketahui ketika datang ke sitenya langsung bermodalkan koordinat dan hitung-hitungan detail yang ada tadi dan di paper itu ada kalau misalnya Pak Dimas nanti ada hal yang ingin diskusikan saya sangat siap untuk diskusi tidak apa-apa silahkan nanti per email atau kita buatkan sesi diskusi sendiri itu Pak Terima kasih Pak David memang kalau tadi baca pertanyaannya bagusnya dijawab dengan tapers bukan dengan diskusi kalau diskusi kita butuh satu sesi lagi khusus bicara tentang parameter apa yang digunakan untuk menentukan suatu daerah bisa menjadi pump hydrostoragenya itu untuk peratasi jadi mungkin sedikit tambahan Pak kira-kira kalau dari sisi investasi itu kira-kira 500 dolar per kilowatt atau 50 dolar per kilowatt hour itu kalau kita bandingkan dengan baterai Tesla baterai Tesla itu masih di atas 100 dolar ini 50% jauh lebih hemat kalau menggunakan teknologi pump hydrostoragenya off-river tadi sudah termasuk dalam investasinya di dalam situ ya Pak kita lengkap sekali ini yang menarik seperti ini ada pilihan storage tidak hanya baterai tapi ada yang pumping to storage ini sebenarnya yang dunia sekarang ini kan butuh 100% terobosan seperti itu tidak apa-apa dibilang radikal dikali tidak apa-apa oke thank you very much Prof. Andrew Blakas for your presentation for your love free answer so friendly with us in the Indonesia from the participant Pak David terima kasih banyak mudah-mudahan nanti S3 nya cepat selesai atau setidaknya optimal deh kalau saya bilang pas rusak ah enggak saya mau di sana dulu malah di pas rusak jadi bisa dan bisa nah ini yang saya menarik sebenarnya kalau yang kandidat ke dokter Al-Fadda itu bisa nanti kita terapkan dengan mengelesaikan segala macam permasalahan untuk pengembangan teknologi energi khususnya di solar dengan storage untuk di hidro amin terima kasih banyak oke thank you very much for the all participants terima kasih banyak untuk peserta webinar pada siang ini kita cukup ya sampai jam segini dulu nanti kan pada udah mau dekat 3 makan siang thank you Pak Bambang partisipasi partisipasi in the webinar Pak Laudet untuk hostnya gitu Pak Ival sebagai MC dan Bu Erin satu teman-teman panitia all the community in this webinar thank you very much for your attention for your participation and then we will in the end of the webinar agenda and I will give a hand to Pak Ival thank you thank you thank you Pak Aperta before we conclude this webinar Prof. Andrew and Pak David sorry I have the personal message for my participant one question for Prof. Andrew and Pak David this is the out of the topic but is there any quota left for Indonesian students who would like to join the 100% renewable energy research group from Australian National University is there only opportunity or some quota left maybe for Indonesian student it's not a quota system it's just whether the student yeah we are always open to good students to come Indonesia is the fourth largest country in the world it is very important that Indonesia go 100% renewable soon so we are very happy to help thank you thank you thank you thank you thank you thank you Prof. Andrew Pak David Pak Pertah and all this very insightful discussion presentation and so this is the conclusion the webinar thank you for all attending we hope you have learned and enjoy this event and then it's time to announce the three participants that selected to get the free voucher training from PPSDMK BTKE first congratulations to Amira Sveni and then Aditya Perdana Putra and then Dimas Pili Pinanto so congratulations the webinar committee will contact you later okay and we still have one free voucher training to all the participants that will posting their activity during the webinar into the Instagram story and please mention don't forget mention the PPSDM KEPTKE and the committee will select okay but last but not least last but not least congratulations to participant that got the voucher training from PPSDMK BTKE and on behalf the webinar committee apologize for the inconvenience during this webinar so thank you Prof Andrew Pak David Pak Laude Pak Bambang Utoro Pak Aperta Bu Elin thank you very much and then feel free if you like to leave this webinar thank you very much thank you thank you keep healthy and stay see you again thank you oke baik bapak ibu semuanya terima kasih telah bergabung dengan kami PPSDMK BTKE saatnya kami memberikan sedikit informasi terkait dengan apa itu PPSDMK BTKE dimana kami adalah badan suatu institusi pengembangan sumber daya manusia di bawah kementerian SDM BPSDM khususnya badan pengembangan SDM ESDM untuk menyediakan SDM yang kompeten untuk pengelolaan dan penyediaan energi yang lebih baik next kami melayani penyelenggaraan DICLAT berbasis kompetensi dan ada pun sertifikasi juga berbasis kompetensi serta kami juga ada bimbingan teknis in-house training konsultansi dan audit energi pada bangunan gedung dan industri ada pun kami juga memberikan pemanfaatan fasilitas yang kami punya untuk kepentingan bapak ibu semuanya di bidang ketenaga lustrikan energi baru terbarukan dan konservasi energi kami saat ini melaksanakan menyelenggarakan program distant learning dikarenakan kondisi covid saat ini kami mempunyai program-program untuk bulan Juli ke depan untuk distant learning ini via online nanti informasi lebih lanjut silakan bapak ibu semuanya menghubungi bu Rifka dan pak Anggit dimana nomornya tertera di layar bapak ibu semuanya ada pun PPSDM-KIPTKE kami juga mempunyai untuk sertifikasi kompetensi dan profesi dimana untuk sektor EBTKE kami ada LSP-ESDM kami ada ruang lingkup yang sangat banyak sekali dan untuk LSK lembaga sertifikasi kompetensi PPSDM-KIPTKE untuk sektor kodenaga lustrikan kami juga mempunyai ruang lingkup yang sangat banyak sekali silakan bapak ibu yang tertarik untuk menghubungi kami PPSDM-KIPTKE selain paket untuk penyelenggaraan dan sertifikasi kami juga menyediakan paket MICE Meeting Incentive Convention dan Event silakan bapak ibu jika ada event atau apapun silakan menghubungi kami di Jalan Raya Poncol Raya Ciracas Jakarta Timur aksesnya sangat mudah next ini adalah mitra kerjasama kami sampai dari kami berdiri dan sampai saat ini dimana ada industri industri minyak batubara ada pun di rumah sakit industri makanan dan minuman pembangkit IPP dan lain sebagainya jangan lupa follow kami di Instagram Twitter Facebook Youtube dan Whatsapp dan berikut kami sampaikan marketing kami yang siap membantu Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan silakan dicatat ataupun di screenshot terima kasih dari saya mohon maaf jika ada salah kata salah sikap semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya salam sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi selalu rekan pergiat energi saya Laode Sulaiman Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenangka Listrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi BP SDM Kementerian SDM mengajak rekan semua untuk bekerja bersama kami mencapai kompetensi melalui kegiatan pelatihan sertifikasi dan kegiatan penunjang lainnya rekan-rekan sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan badan usaha lembaga atau instansi pengembangan SDM dalam subsektor ketenaga listrikan energi baru terbarukan dan konservasi energi BP SDM Kementerian SDM di Indonesia menjadi tugas kami yang tentunya tidak akan berjalan tanpa peran serta semua stakeholder termasuk Anda rekan semua izinkan kami mengajak Anda memanfaatkan BP SDM KE-BTKE sebagai lembaga layanan pengembangan SDM satu pintu di subsektor ketenaga listrikan energi baru terbarukan dan konservasi energi BP SDM Kementerian SDM BP SDM KE-BTKE your today partner for a better future energy TARG 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 TARG